Intro Guna membantu para korban gempa bumi yang masih berada di pengungsian di wilayah Lombok, Sumbawa dan Sumbah Barat serta korban gempa bumi dan tsunami poso, Donggala dan Sigi Sulawesi Tengah Kejaksaan RI menggelar konser amal untuk menggalang dana Konser musik yang digelar di pantai baru kota Sumbah Besar ini antusias dihadiri oleh semua pejabat dan pihak swasta serta pengusaha di Kabupaten Sumbawa Konser musik yang digelar bersamaan dengan acara Pisa Sambut Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa yang baru dari Kejari Lama Pariyono dengan penggantinya Iwan Setiawan ini berhasil mengumpulkan dana sebesar 60 juta rupiah Dana ini berasal dari sumbangan tamu undangan yang hadir yakni dari Bupati, Wakil Bupati, Anggota DPRD, pihak bank, pengusaha serta tamu undangan yang menjumbang secara sukarela untuk korban gempa Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Iwan Setiawan mengatakan konser amal dengan tema konser amal Kejaksaan Republik Indonesia ini digelar di Sumbawa bertepatan dengan kegiatan Pisa Sambut Kajari Sumbawa Semua uang hasil sumbangan yang terkumpul dalam kegiatan ini akan disumbangkan kepada korban gempa bumi Sumbawa, Sumbawa Barat NTB serta korban gempa bumi dan tsunami di Palu, Donggala, dan Sigi, Sulawesi Tengah Selain itu dana puluhan juta hasil sumbangan yang berhasil dikumpulkan nantinya akan dibagi untuk disumbangkan ke wilayah terdampak gempa bumi yang cukup parah di NTB dan Sulawesi Tengah Kegiatan amal ini terkait adanya bencana baik di Lombok maupun di Tengah Sumbawa yang sebetulnya juga bagian dari sumbangan rupanya untuk membantu, meringankan diharapkan bantuan dana ini dapat meringankan beban korban gempa bumi yang sampai saat ini masih mengungsi dan rumahnya rusak akibat kuncangan gempa bumi dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, KET TV Terima kasih telah menonton!